Jelang bergulirnya Liga, manajemen Madura United terus memantau perkembangan para pemain. Namun tim pelatih memandang Laskar Sape Krab yang kini diperkuat 28 pemain terlalu gemuk. Karena itu, ada sekitar 5 pemain yang kontraknya akan diputus. Dipastikan ada 5 pemain yang nanti akan kita evaluasi keberadaannya. Di samping itu, pihak presiden ini adalah momentum penting untuk kita mengevaluasi semuanya. Jadi meskipun yang sudah tanda tangan kontrak, sudah kita eksekusi gajinya. Sejauh itu sebelum pendaftaran Liga itu dimulai, semua posisinya masih belum aman. Menghadapi Liga 1 PSSI ini, Madura United sudah mendatangkan 2 striker anyar, yakni Luis Carlos Jr. dan Greg Nongkolo. Didis Tegudi melaporkan untuk NAR.